Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya Gue cuma pengen ngasih tau ke kalian Kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000DB, 5000DB, 8000DB Kalian bisa langsung Buka Instagram kalian, langsung ketik Subasaindo.gb ya guys ya Tapi disitu bukan cuma jual akun Subasa Doang ya, tapi disitu jual akun Bontiras, ada akun 7 Devilish Scenes, ada Bleach, ada Slime Isekai Ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh! 7 Nightmare, Phillip Dragon, 4 Legend Wap, gila bro Jadi semuanya ada disini Langsung aja kalian buka Instagram Ketik Subasaindo.game Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya Trusted parah, cow Langsung aja kita masuk ke videonya Jangan lupa buka Instagram Subasaindo.game Let's go! Halo guys, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga set-set selalu ya Balik lagi kita ke tim Subasa Dream Team Dan kita bakal review Kishida Battle Pass Jadi disini gue nge-reviewnya pake di in-game-nya ya Karena ini gue nge-reviewnya bakal jadi perspektifnya si dancer yang musuh gue yang pake Kishida ya Jadi bukan gue yang pake Kishidanya guys Pengen beda aja gitu review-nya ya Jadi kalo misalnya Kishida ya, belum di LB, belum di Boderi Break Ini start-nya standar aja sih ya Gak yang OP banget, ini literally standar Gak yang wow keren gitu, enggak ya Soalnya standar, kalo misalnya yang mau yang keliatan OP itu rata-rata 16.000 ke atas guys Cuman ini gak nyampe 14.000 ya tackle-nya Intercept-nya tembus 14.000, oke Ini tekniknya lumayan gede guys Kayaknya ini bakal, ini tekniknya, apa intercept-nya bakal kuat ya Dribblenya juga kurang dan kalian liat stamina-nya agak kurang sih 1068 ya Abis itu ini tinglim club Jadi butuh 3 player club ya 30% sebenarnya hitungannya lumayan sih guys 30% ya Karena ini permanen ya Ibaratnya gak perlu embel-embel FWA atau FWA doang Ini lumayan sih Ini shark intercept, shark tackle, shark diving block, sama shark dribble ya Shark semua guys Abis itu ini auto intercept 50% ya Gak gede-gede amat, tapi lumayan Untuk bon-nya sangat mudah Cuman butuh 3 japanis Jadi kalo kalian butuh bon Ya worth it aja sih ya Abis itu recover 50% Dan stamina killer 20% Ya gak yang OP-OP banget sih ya Gak keliatan yang kayak wow banget sih Cuman ini standar aja guys, gak yang OP ya Ya kita bakal coba liat di in-game-nya ya Karena ini 30% lumayan gede sih Oke kita ke in-game-nya, let's go Oke guys, ini disuruh nama Dancer AKA ini seria Jadi partner review gue sudah ada disini Yaitu Kishida ya Jadi kita bakal liat sebagai perspektif lawan Kishida ya Sebagai musuhnya Kishida guys Jadi kita liat seberapa kuat ini Kishida Let's go Disini sudah sama Babang Hyuga Babang Hyuga disini guys 77% Bon kita Si Dancer berapa ya Bonnya Oke Kishidanya di sebelah kiri ya Kita tandain guys Aiyai bajunya Yaudah gak apa-apa Baju nah Wah keren Oke Kishida boleh lah Statnya berapa nih Oke ternyata ditantangin Kishida Kishida Anjir hampir 100 ribu ya Lumayan juga loh Statnya Coba kita Tantang Misaki ya Keren juga Kishida nih Gak bisa Gak bisa masuk Cok Kita adu lagi kali ya sama Kishida ya Tapi ini Bisa gue ke depannya sih Wah gila Kishida Sabi banget sih guys Oh kayaknya kena Izawa deh nih Wah anjir Boleh juga nih Izawa Oke Sester Kita ambil bolanya gak sih Ayas Terbakannya bener Gak kena matchup sama sekali guys Keren banget anjir Gak kena matchup sama sekali guys Boleh-boleh Kishidanya ya Nahan Misaki loh Itu Anjir hampir kena Oke kita gak usah pakai full power kayaknya ya Cukup ya Tapi gak tau ya deh Statnya tiba-tiba OP Gue gak tau juga guys ya Oke masih kuat sih Masih kuat Masih kuat Oke Boleh ya Izawa ya Agak kaget juga gue statis gitu anjir Kita lawannya Ken ya Mau gak mau kita harus ganti Salinas nih guys Gila kuat juga anjirnya Nahan Misaki loh Gue penasaran pengen auto interceptin ya 50% doang soalnya Dan dia recover ya Oke Hehehe Startnya ya boleh-boleh sih ya Tapi kalo misalkan gak ada Gue penasaran pake santana sih Cuman kita guaranteed goal dulu gak sih Aduh Bau-bau susah nyari ini nih Nyari lowball Akhirnya 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 Mada-mada yudan waslurna ya Oke Oke Mau pake hotline ya Dapet tuh Gue mau pengen lawan Kishida lagi sih Oke Kita do tackle kali ya Kita liat guys kuat gak nih Kita liat guys kuat gak nih Wajib Kalo tackle malah gak ini Wajib Wajib Pierre nya gak offside sih itu ya Cuman recover Lama juga ya Padahal dia 50% Masih baru bangun itu guys Hitungannya lama sih bangunnya Anjir Anjir dapet critical kuning lagi kelar sih Kishida sih gak yang OP OP banget ternyata guys Ya B aja sih Gue tadi ekspetasinya Kayak Kishida tuh bakal Keren ya Tapi bisa nahan Misaki tadi ya Tackle nya kelemahan ya sih menurut gue ya Menurut gue tackle nya terlalu lemah sih ya Karena momentum nya kecil guys Kenapa coq jabak tanganmu wanyi Sini maju Sini maju Kishida Ya alternatif aja sih guys Tapi dia warna hijau ya lu lumayan sih Cuman dia gak nyampe 100 ribu ya Kayaknya sih bakal dibully banget sih Kalo merah ya Oke santana ya Oke santana ya Gue gak Gue masih ada full power sih Oke kita coba tahan ya Oke ini lagi apes aja sih Cuman buat alternatif back hijau ya Kishida boleh-boleh aja sih guys ya Tapi catatan dia harus ada club ya Meanwhile Meta sekarang itu lagi rising sun ya Jadi pasifnya si Kishida itu Kalian bener-bener harus ada 3-4 club ya termasuk dia ya Susah sih guys Karena berarti harus butuh Matsuyama Club tuh yang bisa dipake siapa lagi ya Pasifnya agak ngeselin aja sih guys Club itu jarang sih dikeluarin lagi ya Kalo akun DB sih gue rasa sih Agak susah buat survive ya Tapi kalo akun old boleh-boleh aja Oh ada Misaki Oke Ntar itu di review juga gak ya Misakinya nih jadul ya High speed tornado kayak alpha anjir Full power gods up Misaki Misaki apa itu New year login bonus guys Oh ya gue sekalian ngeliat yang club ya Kita lihat lagi yang club ya Itu yang club tuh agak susah sih guys Roberto club sih Roberto club, Leo club, Matsuyama club Nah kalo ini cocok nih Ada 3 orang club ya Jadi bisa dipake tuh si Kishida ya Ganti Robson misalkan Cuman balik lagi guys Kalo back kalian udah ada modelan si Radunga, si Isawa, Robson, Alberto Terus Kals Kayaknya sih gak butuh Kishida sih Startnya standar aja dia Dan pasifnya agak ribet Jadi agak maksain pemain club ya Kecuali kalo misalnya emang pemain club kalian Adalah tim utama kalian Ya oke-oke aja ya Mungkin dari skala 1-10 Kishida interceptnya lumayan sih Dia auto intercept sama recover ya Lumayan aja sih ya Kita kasih 7,5 aja lah ya Gak yang OP-OP banget masalahnya Dan dia start dribblenya tuh ngaur banget sih Kureng ya Itu sih bakal dibully sama Santana 100% 100% Santana kayak bilang Yah, lo mau ngapain bro Jadi kalo di side sih oke ya Di side lumayan Bisa menghentikan juga gak bang? Itu 50-50 Karena chart tackle tuh kecil banget momentumnya guys Jadi kurang ya Tapi gimana menurut kalian untuk Kishidanya? Langsung tulis di dalam komentar oke? Sekitarnya untuk video kali ini Thanks for watching And see you next guys Bye bye guys ya